terhadap calon Presiden Joko Widodo pada masa kampanye Pilpres 2014. JPU mendakwa pemimpin redaksi tabloid obor rakyat, Setiaun Budiono dan redaktur pelaksananya, Dermawan Sepriosa, dengan pasal 310 dan 311 atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah. Atas dakwaan tersebut, kedua terdakwa menerima dakwaan dan akan mengajukan pembelaan atau eksepsi pada persindahan selanjutnya. Nama tabloid obor rakyat mencuat saat kampanye Pilpres 2014, sejumlah artikel yang dimuat tabloid obor rakyat, memuat artikel yang juga bermuatan sara-sara dan juga memfitnah Joko Widodo sebagai capres. Di setelah-setelah kunjungan ke Korea Selatan, Presiden Jokowi dan rombongan berkunjung ke Digital Media Center Sangam Dong Seoul. Jokowi optimistis industri kreatif Indonesia dapat dimaksimalkan melalui kerjasama dengan Korea Selatan. Pesona budaya pop Korea Selatan dinikmati langsung oleh Presiden Jokowi dan rombongan ketika berkunjung ke Digital Media Center di kota Seoul. Dua lokasi yang dikunjungi Jokowi, yakni Moonhwa Broadcasting Corporation dan CJ Creative Center. Keduanya merupakan pusat industri kreatif Korea, khususnya drama dan pertunjungan musik yang melahirkan banyak boy band serta girl band Korea. Presiden Jokowi menyaksikan mini konsert, bintang K-pop dan merasakan sensasi cinema 4 dimensi. Selesai kunjungan Presiden Jokowi optimist, impotensi budaya Indonesia bisa dikemas dalam budaya popular seperti yang terjadi di industri kreatif Korea Selatan. Masih dari kunjungan Presiden, hari ketiga di kota Seoul, Presiden Jokowi hadir dalam acara Asian Leadership Conference. Di forum Asian Leadership Conference, Jokowi menceritakan kebiasaan busukan dari seorang pemimpin yang bertemu langsung dan berjalan bersama rakyat. Jokowi memberi contoh keberhasilan menata kota Solo dan Jakarta melalui cara-cara dialogis dengan masyarakat. Asian Leadership Conference merupakan ajang tahunan yang digelar sejak 2005. Forum para negarawan, ilmuwan dan pengusaha tersebut menyumbangkan berbagai kontribusi dalam dunia ilmu pengetahuan dan juga memajukan nilai kepemimpinan dalam perubahan tata masyarakat Asia maupun dunia. Sejumlah tokoh dunia hadir seperti mantan Presiden Amerika Serikat George Webus, Wakil Presiden Iran Masumbeh Etekar, hingga mantan Kanselir Jerman Gerhard Schroeder. Who that is? That is my daughter and me with singer Minho. Kita beri ke informasi mancanegara. Seorang petinggi Partai Komunis Tiongkok di bawah kepemimpinan Presiden saat ini Xi Jinping akhirnya menjejakkan kakinya di Hong Kong untuk pertama kalinya sejak tahun 2012. Kunjungan ini dilaksanakan di tengah hubungan keduanya yang masih memanas akibat keinginan Hong Kong melepaskan diri dari pemerintahan Tiongkok. Ketua Parlemen Tiongkok, Chang Chee Zhang, tiba di Bandara Hong Kong pada selasa siang waktu setempat. Selain sebagai Ketua Parlemen, kunjungan terakhir Presiden Hu Cintao pada 2012. Sebelum meninggalkan bandara, Chang sempat memberikan pidato singkat sebelum melanjutkan agenda pertamanya di Hong Kong. Selama tiga hari, Chang di jadwalkan akan bertemu beberapa pembuat kebijakan termasuk kelompok pro-demokrasi dan menghadiri jamuan makan malam dengan pemimpin Hong Kong, Yu Chunyin. Terima kasih.